Shalom komunitas sel kerajaan, ya mungkin saudara lagi berkaka hari ini atau mungkin karena situasi dan juga kondisi yang ada saudara tidak berkaka kami menganjurkan bahwa saudara harus tetap membangun persekutuan kecil dimana di kaka saudara komunitas sel kerajaan kenapa demikian kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 ayat 46 berkata begini dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka berkumpul tiap-tiap hari dengan tekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah kita butuh memang ibadah besar untuk kita selebrasi disitu kita merayakan kehadiran Tuhan, kita merayakan berkat Tuhan, kita merayakan Yesus disitu tetapi juga kita juga butuh yang namanya apa komunitas kita membutuhkan ibadah atau komunitas di rumah-rumah ayat selanjutnya berkata mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berkilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan kulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan melihat kondisi yang ada hari-hari ini mari kita memperkuat kakak kita di dalam kakak ada core yang terkecil half ruta, kelompok kecil half ruta yang terdiri dari 2-3 orang atau paling banyak maksimal 4 orang saudara bangun itu kuat dan saudara bisa berinteraksi lewat media sosial saudara bisa berinteraksi lewat apa? online sekarang jaman teknologi saudara pakai telekonferensi saudara download atau saudara pakai dari media sosial yang bisa telekonferensi dan kemudian saling apa disitu dalam telekonferensi itu saudara bisa berbagi firman Tuhan kami akan tetap mengirimkan ayat jurnal ayat jurnal akan dikirimkan untuk tiap kakak dan itu akan dibahas di mana di half ruta-half ruta masing-masing dan kemudian di half ruta itu saudara bisa Pak berdoa disitu bersama-sama dengan sepakat tekun saudara berdoa doakan pokok-pokok doa yang telah kami kirimkan doakan situasi hari-hari ini doakan pemerintah doakan para medis doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan doakan bangsa kita Indonesia doakan untuk keluarga-keluarga jemaat dan keluargamu sendiri dan semua saudara yang bisa doakan disitu sesuai tuntunan Tuhan doakan sungguh-sungguh disitu kita harus memperkuat kakak kita karena ke depan mungkin situasi akan lebih sulit lagi dan kita tidak bisa beribadah secara terbuka tapi lewat kakak kita bisa memuliakan Tuhan disitu saudara tetap berkakak jangan khawatir jangan takut dengan keadaan ini karena Tuhan menyertai kita jangan bingung jangan gelisah karena Tuhan lah sumber jawaban kita dorong anggotamu para koordinator wakil koordinator dan sekretaris dorong anggotamu untuk terus berkakak kalau mereka tidak bisa hadir buka wadah telekonferens ya kalau mereka susah datang buka telekonferens kita tetap bertelekonferens karena itu adalah teknologi yang Tuhan siapkan untuk masa-masa ini oke ya tetap berkakak tetap semangat tetap saling mempedulikan satu dengan yang lain tetap berdoa sungguh-sungguh dan tetap memuji Tuhan dan kita percaya bahwa kakak-kakak kita akan diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati